musik aku mati sentuh gini ya jangan disentuh ini belum nyentuh dan udah buka tapi ketutup sendiri ini pakai sensor ya bu tapi almas kalau masuk pintunya otomatis bro, cuma dikasih ini nih tuh, membaca tangan banyak kelihatan di dalam awas bu, kecepit ini juga gak ngelihat bapaknya lupa, saya bukain lagi kita akan ngelihat dulu biar jalan pagi fitness Pistis dimana, Jek? Di... Gak terobat Hehehe Awas Udah dibawah dibawah Wah? Itu ke bawah aja, Dek Awas Pistis dimana, Newes Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel Syibastiger Kali ini saya berada di PT Solusi Prima Mandiri Yang berada di Daerah Tambun Ini tempatnya di Gerah Harapan untuk memasang pintu stainless dan pintu stainless ini nanti kita pasang stiker dengan warna biru, biru mid ya biru dok gitu kalau saya bilang, apa ini biru biru mid pintu ini untuk salah satu rumah sakit di Halmahera sana bro, jauh sekali dikirim, dibuat disini dan dikirim kesana dan juga dipasang sekaligus untuk pemasangan dan semuanya ditangani oleh PT Solusi Prima Mandiri oke teman-teman semua, sebelum memasang stiker tentu media kita bersihkan supaya bebas dari debu dan kebetulan disini ada kompresor kita manfaatkan untuk membersihkan dengan menu debu-debu tersebut yang kecil-kecil yang menyelip itu biar pada bersih berterdangan setelah semuanya bersih barulah kita mulai pemasangan dan jika posisi pintu ini berdiri, kita pasang dari atas dan sebelum kita pasang kita buka dulu liner stiker kertas yang di belakang itu kira-kira 30 cm dan kita kunci dan selanjutnya tinggal kita kesut ratakan dengan rakel atau kp pemasangan stiker pada stainless ini kita memakai metode pemasangan lembab supaya pemasangan stiker lebih mudah dan tidak bergelembung berlahan kita ratakan stiker dengan rakel pelan-pelan sambil kita melihat barangkali ada yang bergelembung nah tantangan memasang stiker pada stainless ini adalah jika ada gelembung tidak boleh ditusuk karena nanti kalau ditusuk akan mengakibatkan pori-pori itu terbuka dan semakin lama akan semakin melebar artinya pemasangan stiker pada stainless ini harus benar-benar rata tidak boleh bergelembung dan benar-benar halus sambil proses wrapping kita lihat sistem pintunya ini seperti apa katanya sih pintunya otomatis ayo kita langsung ke dalam yuk jadi ini berarti ini untuk apa saklarnya otomatis bu berarti cuma disentuh gini ya jangan disentuh oh ini belum nyentuh dan udah buka tapi ketutup sendiri oh ini pakai sensor ya bu iya lah tapi alat nih bro pintunya otomatis bro cuma dikasih ini nih tuh membaca tangan banyak kelihatan di dalam bisa kaca bisa stainless bisa stainless panel bisa kaca stainless stainless panel stainless panel berarti apa aja bu ya ini mesinnya bu ya saya masuk pabrik rumah sakit apartemen buat lobby buat lobby yang yang apartemen yang kalau pintu kaca-kaca itu juga oh siap-siap kan bisa pakai kaca gimana ini kan mesin ini bisa segala macam bisa kaca bisa service bisa apa saja ya kayu macam-macam panelnya kayak gini sambil panah pintu sandwich panah pintu sandwich panah itu panel itu ya ini kalau di pabrik buat clean room buat clean room kalau yang ini ini mesin mesin garasi mesin garasi kayak depan gitu ya bisa tutup pak ini remang pagi 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 enggak ada awas-awas kecupin masa saya juga gak ngeliat nah ini stickernya yang kecupin tadi hahaha bukan kamu bro yang kecupin jadi ini pintu bisa dibuka tutup memakai remote bro nah seperti ini tentu mungkin temen-temenku atau barangkali yang nonton ini mau pesen pintu seperti ini pintu garasi pintu lobby pintu apa saja lah pokoknya bisa semuanya ini otomatis udah ngunci berarti ya 10 tenaga orang gak bisa buka hebat hebat mantap gak usah pakai gembok lagi jadi gak perlu pakai gembok lagi sudah aman mesinnya cuma segini nih gedenya tapi bisa menggerakkan pintu yang sebesar ini ukuran pintu sekitar 7 meter kali tingginya berapa ini 3 meteran nah mesinnya cuma segini tapi bisa menggerakkan pintu seberat dan sebesar ini biasa masuk dimana bu kerjaan gitu pabrik, rumah sakit, rumah perkantoran gedung-gedung semuanya bisa semuanya bisa pasal punya dananya oke siap berarti kalau yang ini yang saya pasang stiker ini buat mana? rumah sakit rumah sakit mana? ternate ternate lumayan jauh berarti dari teknisi sini ke sana langsung dikirim langsung dipasang pokoknya sana tau beres ya tuh bro ya kalau mau semuanya dari pembuatan sampai pemasangan sampai finishing sama PT solusi prima mandiri sama PT solusi prima mandiri semua teratasi mau pintu model apa saja? bisa pokoknya mau otomatis mau apa saja lah pokoknya pabrik rumah sakit perkantoran hotel apa saja lobby yang kata itu juga bisa bu ya? bahan kaca bahan stand list bahan stand list panel ya macam-macam ayu tergantung request bu ya? tergantung kita pernah pasang pintu irigasi air pintu apa? irigasi air pintu air itu? buat stopan air itu? iya luar biasa pokoknya segala pintu nih bisa? bisa lah segala pintu garansi pasti pemasangan 1 tahun garansi 1 tahun aman? ada garansinya sampai menandung kalimantan tuh pemasangan sampai alemang udah kemana-mana pak? seluruh Indonesia iya dengan ibu email dia ya? iya siap nanti kalau mau pesen nomor teleponnya saya kasih di deskripsi bro tinggal dilihat saja boleh ya bu? siap mantap jadi ini dasar sudah stainless tetapi dari pemesannya minta di warna biru dengan menggunakan material sticker oke teman-teman semua sampai disini dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau mau bikin pintu jangan lupa PT Solusi Prima Mandiri menjawab semua kebutuhan pintu Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati